hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada di video kali ini gue mau review singkat aja kali ya review singkat tentang ini ube custom plat copy ngrt tadi sini gue beli 6 mili yang menurut gua bagus sih dengan harga 360.000 Oh ya dan ini nama underbone ini ube custom plat dd-dola jadi kalau yang mau via shopee cari aja dd-dola gitu nanti keluar ube ini dia tuh ada ketebalan 6 mili 8 mili sama 10 mili aku beli yang milik jadi setiap dari 6 mili kan ini 3 setengah 3 setengah kalau 8 mili tuh 400 mili tuh tak setelah disini include ini nah ini gue tunjukkan rem bautnya udah full udah dapet baut full semua ube nya ini jalunya menurut gue ini udah bagus jalu ini baut-baut kan ini buat ratakan mas trem kalau buat bracket kenal pot ini gue beli sendiri tapi kenal pot bikin sendiri kita menurut gue ini ube nya kalau liat ala-ala custom copy ngrt sih ya dia ngikutin model ngrt menurut gue untuk bahan udah bagus semuanya udah bagus nah ini kalau buat warnanya ini dicet mungkin ada lecet-lecet dikit ya kalau untuk warna bisa dicet ulang lah kalau udah lecet banget tinggal dicet lagi war silver lagi atau war hitam nah buat yang sebelah kiri sama bentuknya ininya jalunya begini menurut gue jauh lebih bagus sih udah kasar jadi ngelicin gitu pas kita nginjak dan untuk boposnya itu body position buat kita naik nggak terlalu tinggi nggak terlalu pendek Hai kalau menurut gua hampir-hampir mirip sih dari ukurannya ini kayaknya mengikutin ngrt nah buat tiga setengah ini juga udah include sama ini congkelan gigi eh cutikan pada bilang cutikan gigi ya jadi nggak perlu ribet nggak perlu nyari-nyari congkelan gigi lagi jadi lu tiga setengah itu udah full sekalian sama congkelan gigi jadi tinggal setengah itu tinggal pasang ya mungkin ada lecet-lecet nih buat kena kaki sepatu bisa dicet lagi nanti baut-bautnya dan untuk kualitas kalau menurut gua nanti patah sih ya udah gue tekan nih baut-bautnya juga baut-baut bagus nah biasanya kalau buat UB custom plat itu problemnya itu masalahnya itu di rem biasanya remnya itu biasanya nggak pakem ada yang bilang banyak yang bilang nggak pakem lah kalau pakai UB custom plat buat sepatu review tapi menurut gua pakem asli coba kita puter bannya ya Aduh gua agak susah nih selesai tangan satu doang nggak ada tripod yang kita puter wah gila cakep pakem kan cem gua gini doang tadi gua gituin doang pake tangannya berhenti gimana pakai kaki nah kayak menurut gua overall bagus worth it lah buat kalian yang mau beli UB custom plat dengan harga minim tapi dapet kualitas yang menurut gua udah oke lah udah udah menurut gua dengan harga segitu worth it dengan harga Rp 350.000 dapat UB6 mili remnya menurut gua pakem ini asli kalau gua coba jalan kalau diinjek kalau diinjek full nih nah diinjek full gini pakem bisa ngesot kayak mantap lah buat underbond custom DD DOLA worth it buat yang mau beli nah disini gua nah deh jadi ala-ala selang rem HRC ini cuma pake selang rem UMA no ujungnya dipakein banget biar ngeribet kan pake tabung-tabung jadi gua bikin ala-ala aja aja bikin ala-ala sendiri nah mungkin review singkat dari gua sekian buat ini deh deh buat penampakannya dari jauh menurut gua oke bentuknya oke mungkin review singkat dari gua sekian kurang lebih nyaman mohon maaf kalau ada kesalahan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati